Intro Dipulangkan posisi saya di Kamboja, Penompen. Tolong pemerintah Indonesia, tolong pulangkan saya. Intro Curahan hati Yudha Kusmaryanto viral di media sosial. Warga desa Bojong Nangka pemalang Jawa Tengah ini curhat terlantar di negara Kamboja. Tak sendirian, Yudha dan Zulkarnain temannya diduga menjadi korban penyeluran tenaga kerja ilegal. Mirisnya, kondisi mereka kehabisan bekal dan kesulitan pulang karena dokumen visa dan paspor ditahan. Tak hanya dokumen yang ditahan, mereka pun curhat harus membayar denda 25 juta rupiah jika mangkir dari pekerjaan. Dan kami malah ditekan untuk membayar denda tersebut. Kami tidak tahu lagi bagaimana caranya, Pak. Kami sudah tidak makan 4 hari. Kami lapar, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Tolong kami, Pak. Orang tua korban pun mendatangi dinas tenaga kerja dan meminta pertolongan pemerintah. Pasalnya, awalnya sang anak dijanjikan akan dipekerjakan sebagai editor. Namun nyatanya, Yudha dan rekannya justru bekerja di tempat judi online. Dengan kan mengaduli lewat kolega dinas tenaga kerja di perusahaan judi online. Di judi online, karena tidak sesuai dengan hati nurani-nya, anak tersebut minta pulang. Kendalanya, karena perusahaan judi online di Kamboja itu kan legal. Sehingga sudah meneratangi kontrak, sehingga sudah terikat kontrak. Dengan minta pulangnya ini, akhirnya memutuskan kontrak. Sehingga ada kompensasi-kompensasi yang harus diselesaikan. Kini, Dinas Tenaga Kerja Pemalang tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap kedua TKI tersebut. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban, RTV. Terima kasih sudah menonton!